Udaranya juga sejuk banget kan? Amu nyamain naik kuda enggak? Halo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita berkesempatan Mau berkunjung ke kota tetangga Tepatnya itu ke Bandung Nah teman-teman Pasti udah tau dong Kalau Bandung itu punya tempat wisata yang banyak banget Tempat wisata yang bakal kita kunjungi Kali ini itu Ranca Upas Sebenernya di daer CWD itu ada banyak banget Ada Koh Putih Ada situ Pak Tenggang Cuma kita memutuskan untuk Ranca Upas dulu nih yang pertama Karena Di sana ada banyak spot-spot wisata Jadi satu tempat wisata Dan spotnya itu banyak Ada camping groundnya juga Tapi kali ini kita enggak camping dulu Jadi cuma mau survei aja Kalau tempatnya enak Ini bakal jadi tujuan camping kita selanjutnya Ini kita kesini hari Sabtu Tapi jalanannya lumayan lengang Kita sempet Berkunjung kesini Sekitar Dua tahun lalu Sebelum pandemi Pas libur lebaran Itu sepanjang jalan macetnya Minta ampun Astagfirullahaladzim Pokoknya Tapi kali ini Kali kedua kita ke CWD Ini jalanannya lengang kayak gini Enak banget Oke ini udah sampai tempatnya teman-teman Jadi patokannya Kalau di sebelah kiri Udah ngeliat gerbang kawah putih Nah ranca Upas itu Ada di seberangnya Jadi tadi di depan kita enggak bayar ya Loketnya ternyata ada di dalam Nah kita ikutin aja Jalan ini Penunjungnya jelas kok Jalan ini Jalan ini Ini ternyata loketnya disini Antrinya teman-teman Saya pikir di loket yang tadi Yang ada price listnya Ini dia harga tiket masuknya Untuk parkir roda 4 itu Rp11.000 ditambah JLPK nya Sebesar Rp4.000 Jadi total Rp15.000 Untuk mobil aja Dan untuk tiket masuknya sendiri Rp25.000 per orang Untuk WNI ya Ini yang tidak menginap Kalau yang camping itu Rp40.000 per orang Untuk anak-anak Bayar Kalau udah di atas 3 tahun Jadi total untuk petiga Kita mengeluarkan Uang sebesar Rp90.000 Oke sekarang kita cari Parkirannya dulu Kalau yang di sebelah kiri ini Khusus untuk yang Glemping ya Glemping yang tepi danau Untuk parkiran pengunjung harian Ada di ujung Ini Cukup banget Luas Bis juga bisa masuk Karena ngeliat Banyak yang mau camping Kita penasaran banget Sama camping groundnya Jadi kita memutuskan Untuk cek camping groundnya dulu Sebelum ke penangkaran rusak Kita ke Baros Yuk ke Baros Oh ini banyak fasilitasnya Bagus Ada sungai Masya Allah Bagus ya Apa camping sini Nggak Jadi kita camp sini ya Insya Allah Main badminton Main bola juga Tapi gak puas ya Pending Oh dua hari Ini adalah camping ground savana Mungkin dinamakan savana Karena rumputnya hijau banget Dan belakangnya itu Dan belakangnya itu Viewnya Backgroundnya Pegunungan Bagus banget Ini kita datang hari Sabtu Tapi belum rame Mungkin karena masih siang Ya Bagus ya kata A Masya Allah ya Udaranya juga sejuk banget kan Kamu nyamain naik kuda Ini siang hari ya Pas banget jam Sekitar Ini jam setengah 12 siang Tapi udaranya sejuk banget Ini weekend Tapi masih banyak spot Jadi sekeliling ini Pegunungan Tuh viewnya Nggak gagal Luar biasa Nah ke sebelah sana itu Ke Baros Tadinya mau kesana Tapi ternyata becek banget Kita gak bawa sepatu ganti Jadi gak kesana Ini adalah fasilitas toilet Untuk camping groundnya Lumayan bersih Dan airnya itu sejuk banget Disini juga ternyata Ada sebuah Tugu Monumen Dan ini Tugu Monumen Divisi Siliwangi Dan saya lihat juga tadi Ada beberapa tentara Yang sedang latihan disini Ini dia penangkaran rusaknya Untuk HTMnya Yang tadi kita bayar 25 ribu Itu udah termasuk Untuk ke penangkaran rusak Jadi gak usah bayar lagi ya Yang tadi kita bayar lagi Yang tadi kita bayar lagi Yang tadi kita bayar lagi Mau berapa? Boleh Mau yang 10 ribu aja Atau mau yang 20 Makanannya Oh yang 10 ribu aja Beranjang lebih banyak Untuk pakan terusannya Satu ikat 10 ribu rupiah Tapi kalau mau yang di keranjang Itu harganya 20 ribu rupiah Masukkan 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 Karena lumayan Masukkan 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 Mereka Mereka lagi pada santu ini Karena kayaknya kekenyangan Banyak pengunjung yang ngasih mereka wortel Oh ya tips buat temen-temen Wortelnya tuh jangan dilihatin Mereka Jadi kalau kelihatan wortelnya Takutnya diseruduk Seru banget disini Ini kita ngabisin waktu sekitar 1 jam Ini main-main sama rusaknya Sambil ngasih makan Dan liat view yang Masya Allah Bagusnya Dan ini di pintu keluar Ada toko oleh-oleh nih Kita cek ya Di ada jual apa aja Ini cabai ya? Iya cabai Berapa ini? 20 per wok Terong Belanda Oh ini ya Terong Belanda Ini cabai loh Segede-gede gini Tapi pedes Cabai gini Oh pedes banget Enggak Enggak pedes banget Senang Menyobain gak? Disini juga ternyata Ada tersedia jasa fotografer nih Untuk harganya lumayan murah sih Untuk filenya aja 5 ribu per foto Untuk cetak itu 25 ribu per foto Buat teman-teman yang mungkin pengen dapet momen bagus gitu ya Mumpung di tempat yang bagus Boleh cobain jasa fotografer disini Karena ini udah masuk waktu zuhur Jadi kita mau sholat dulu disini Dan ternyata ada musholanya Tapi gak ada sekat antara tempat yang perempuan dengan yang laki-laki Di area musholanya ini juga terdapat toilet Dan ternyata ini nyatu dengan tempat parkir untuk yang nge-camp Di rancang upah sendiri ini ternyata ada kolam renangnya teman-teman Tulisannya sih hot spring Jadi ini tuh pasti air hangat Nanti kita cek ya Apakah ini bayar lagi Atau sudah include di tiket masuk yang di awal itu ya Nah ternyata kalau mau masuk ke kolam renangnya Kita mesti bayar lagi sebesar 22 ribu rupiah Untuk kolamnya ada dua area Ada yang di bawah untuk anak-anak Dan yang dewasa itu di sebelah atas Fasilitas lainnya yang tersedia di rancang upah ini Adalah warung-warung yang berjajar rapih Ada banyak banget Untuk menunya sendiri ini ada baso cuanki Ada nasi goreng Dan kalau pagi-pagi tuh ada nasi uduk Nah warung ini juga sepertinya buka 24 jam sih Jadi dia menjual Kayu bakar, jagung bakar Air mineral galon juga ada Jual sandal jepit juga Jadi kalau teman-teman yang camping tuh Nggak usah takut kalau lupa bawa logistik Atau bawa logistiknya sedikit gitu ya Jadi disini semua tersedia Warungnya lengkap banget Nah ini dia Ada sandal jepit juga Dari berbagai macam ukuran Dari anak-anak sampai dewasa Dan ada juga ini jual jas hujan Nah ini adalah menu yang tersedia di warung ini Ada nasi goreng, ayam bakar, mie baso Dan juga ada aneka minuman Jadi menurut saya Ranca upas ini layak banget buat digunjungin Mau nge-camp juga oke Mungkin infonya segini dulu ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax